Intro Halo sahabat-sahabat, welcome back to Tepajuk Youtube Channel bagi sama Resya Di video kali ini Resya bakal ngasih 2 aksesoris terbaru untuk mobil X-Force 2 aksesoris ini wajib banget kalian pasang apalagi kalau misalnya kalian baru mendapatkan X-Force kalian datang nih di rumah Karena wajib banget nih sahabat-sahabat apalagi mobil baru sayang banget gak sih kalau misalnya langsung lecet-lecet Langsung baret-baret makanya Resya bakal kasih gak cuma 1 tapi 2 aksesoris buat X-Force kamu Dua-duanya ini aksesorisnya berfungsi untuk melindungi bagian mobil kamu supaya terhindar dari lecet-lecet dan juga baret-baret Tapi gak cuma melindungi dari lecet-lecet aja aksesoris ini juga bisa meningkatkan tampilan mobil X-Force kamu Yang pastinya jadi makin stylish dan juga yang pastinya jadi auto keren Perasaan gak sih ada aksesoris apa aja tapi sebelumnya sebelum kita masuk ke aksesorisnya Jangan lupa nih untuk subscribe YouTube channelnya Auto Project supaya bisa mendapatkan update-update mengenai aksesorisnya barunya Auto Project Langsung aja yuk kita masuk ke aksesoris yang pertama Yang pertama sahabat toko kita punya aksesoris door shield plate ini adalah pelindung frame pintu mobil kalian Yang peletakannya ada di area pintu mobil nih sahabat toko Dan kalian gak perlu khawatir karena door shield plate ini akan mendapatkan langsung satu set alias 4 pieces Dua bagian depan dan juga dua bagian belakang Yang pastinya kalau misalnya kalian itu gak perlu khawatir lagi nih sahabat toko yang namanya keluar masuk ke dalam mobil Dan frame pintu mobil kalian itu bakal kena alas sepatu kalian yang kasar Yang pastinya bisa meninggalkan baret-baret ataupun lecet-lecet bahkan bisa merusak cat asli bodi mobil kalian Makanya Risha kasih tau kalau misalnya kalian itu harus banget pasang aksesoris door shield plate ini Dan kebetulan untuk X-Force ini sudah available di sahabat toko untuk door shield plate yang ori design dan with lamp Kalian bisa melihat ketika sudah terpasang bentukannya akan seperti ini nih sahabat toko Nih sahabat toko pasti bingung kan kenapa sih ada bagian yang panjang dan juga ada bagian yang pendek Karena Auto Project ini membuat aksesoris ini tuh sesuai dengan ukuran dari X-Force nya Jadi untuk bagian panjang ini peletakannya ada di bagian depan Kemudian yang bagian kecil ini dia akan peletakannya ada di bagian belakang Jadi sudah disesuaikan banget dan kalian gak perlu khawatir ini sudah fit size banget Jadi tidak kepanjangan ataupun tidak kekecilan Nah untuk yang with lamp ini sahabat toko juga gak perlu khawatir ini sudah socket to socket Jadi tidak ada potong kabel sama sekali dan tidak akan mengganggu kelistrikan mobil kalian Dan juga yang pastinya tidak akan merusak garansi mobil kalian Nah seperti yang saya bilang tadi kalau misalnya ini tuh akan melindungi frame pintu mobil sahabat toko Ketika kalian keluar masuk ke dalam mobil jadi ini tuh bisa menjadi alas pijakan sepatu kalian Jadi sepatu kalian itu tidak akan langsung terkena si frame pintu mobil aslinya Dan spesialnya adalah karena ini pakai lampu jadi kalau misalnya ketika kalian membuka pintu Lihat nih sahabat toko tulisan X-Force di tengahnya itu akan langsung menyala dan juga yang pasti bakal stand out banget Apalagi kalau misalnya malam Tahu gak sih kalau misalnya malam-malam nih ini tuh membantu banget ketika kalian gak ngeliat nih Misalnya kalian parkir di area yang sangat gelap Terus ketika kalian buka pintu tidak terlihat nih dimana sih pijakan kakinya Tapi kalau misalnya sudah ada aksesoris ini langsung kelihatan ada X-Force yang menyala Jadi seperti yang infokan tadi nih sahabat toko gak cuma melindungi aja Tapi aksesoris dorsal plate ini juga akan meningkatkan tampilan mobil kalian Jadi lebih keren dan juga yang pastinya makin stylish Yang kedua sahabat toko jadi gak cuma bagian pintu depan aja nih yang dilindungi Tapi di bagian belakang pun juga kita kasih aksesoris pelindungnya Ini adalah aksesoris rear door seal Jadi ini adalah pelindung bagian frame pintu bagasi belakang Supaya apa Nih saya kasih lihat ya sahabat toko kalau misalnya belum dipasangin aksesoris ini Kalian bisa melihat ini tuh jadi kotor banget Terus kan kalau misalnya X-Force ini dia ada detail serat-seratnya Jadi kalau misalnya kena debu seperti ini Lihat deh ini tuh susah banget dibersihinnya sampai kalau misalnya kita ngelap pakai lapun Dia tuh gak bakal hilang Makanya kalau misalnya kalian pasang aksesoris rear door seal ini Udah deh gak perlu takut lagi kalau misalnya kalian itu bawa barang-barang kotor ataupun berat Karena tau gak sih ini tuh kadang-kadang bisa kita jadiin bagian pijakan Kalau misalnya kita ngangkat barang-barang ke bagasi Contohnya nih ya kita naikin galon Kalau misalnya keberatan kita pasti akan pijakin disini dulu Kebayang gak sih kalau misalnya gak pakai pelindung ini Bagian bawahnya itu akan menggores-gores bagian asli dari si mobil X-Force nya Jadi bakalan lecet kotor Kena gores-gores sayang banget kan mobil baru udah baret-baret Makanya langsung pasangin aksesoris rear door seal ini Karena kalau misalnya kena baret pun Tuh ini tuh tinggal dibersihin aja Karena tuh bahannya dari stainless Jadi gampang banget dibersihinnya tinggal pakai kanebo Ataupun pakai tisu basah tinggal dilap aja langsung bersih Nah sahabat ototersnya mau kasih tau kalau misalnya Kalian beli rear seal ini Kalian gak perlu khawatir Kalian akan sudah dapatin satu set Jadi bagian kiri dan juga bagian kanan Ini coba ya kita bakalan Pura-pura pasang Karena pemasangan itu super gampang banget Cuma pakai double tip 3M nya dan sudah disediakan Jadi kalian gak perlu repot-repot gunting-gunting lagi Nyari double tip lagi Karena sudah disediakan ya juga yang pastinya sudah bakal menempel dengan kuat Kalian tinggal bersihin aja bagian frame pintu bagasinya Kemudian langsung dicopot 3M nya Langsung deh ditempelin Nah saya mau tau juga Kalau misalnya pilihan dari warna rear seal ini ada dua nih sahabat otot Yang pertama ada warna stainless yang black Black chrome seperti ini Tuh keren banget gak sih? Jadi tuh ada detail chrome nya Tapi dia gelap warna chrome nya Jadi bener-bener sporty banget dan juga yang pastinya stylish banget Dan yang kedua kalau misalnya kalian suka nih ya Aksen-aksen sporty alias warna-warna karbon Nih kita juga sediakan neon warna karbon Dan yang terpenting sahabat otot juga masih tau Kalau misalnya produk rear seal ini sudah fit size Dan langsung aja kita buktiin Kalau misalnya kita tutup pintu bagasinya apakah bakal mengganjal atau tidak Nah itu dia sahabat otot dua aksesoris terbaru untuk mobil X-Force yang bisa kalian pasang di X-Force kamu Yang pastinya dua aksesoris ini bisa membuat tampilan X-Force kalian jadi makin keren dan juga makin stylish Tapi juga melindungi X-Force kamu dari lecet-lecet dan juga baret-baret Buat sahabat otot yang mau dapetin aksesoris ini bisa langsung cek di toko variasi terdekat di kota kalian Karena aksesoris otot project ini sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia Mau dari Aceh sampai dengan Papua Tapi kalau misalnya kalian lokasinya di Jakarta dan sekitarnya bisa langsung main ke otot project garage Yang cabangnya ada di sini Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, Shopee dan juga beli di Blibli Dan juga jangan lupa follow semua social media kita dari Instagram dan juga tiktok at otot project Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya otot project Untuk mendapatkan informasi mengenai aksesoris terbaru dari otot project Dan segitu aja video kali ini And see you next video Otot project bikin mobil otot keren Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax